Intro Di Tuding Umrah sambil dengarkan lagu, ini klarifikasi Rizky Bilar. Keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini tengah melangsungkan ibadah Umrah ke Tanah Suci. Seperti beberapa selebriti lainnya, mereka turut membagikan beberapa potret saat sedang di Tanah Suci. Namun baru-baru ini penampilan Rizky Bilar saat Umrah mencuri perhatian publik. Ia kedapatan menggunakan sebuah alat berwarna hitam di telinganya. Lantaran hal ini tak sedikit warganet yang menuding ayah satu anak itu Umrah sembari mendengarkan lagu. Tentunya tudingan ini membuat Rizky Bilar kesal. Ia pun klarifikasi mengenai alat yang digunakan saat Umrah. Bukan headset seperti tudingan banyak orang, Rizky Bilar rupanya menggunakan transmitter selama berada di Tanah Suci. Alat ini digunakan oleh setiap jamaah Indonesia agar dapat terhubung dengan mutawif yang mendampingi. Pengakuan Rizky Bilar ini muncul usai dirinya disindir oleh salah satu warganet melalui pesan Instagram. Bang itu headset lagi bunyi gasih, tanya salah satu warganet. Menanggapi pertanyaan ini, Rizky Bilar pun buka suara. Ia menjelaskan alat komunikasi yang digunakan olehnya tersebut dengan santai. Buah kakak itu transmitter, jadi supaya jemaah lebih mudah komunikasinya dengan mutawif yang mendampingi. Jadi bukan buat dengerin lagu ya, jelas Rizky Bilar. Ia pun terpaksa menjelaskan hal tersebut lantaran tidak ingin disalahpahami terkait kegiatan Umrahnya di Tanah Suci. Soalnya ada yang bilang gue sambil dengerin lagu, jelasnya. Alhasil penjelasan Rizky Bilar ini pun mencuri perhatian publik dan menuai beragam komentar dari warganet. Kalau yang sudah pernah Umrah insya Allah paham. Komentar seorang warganet, beruntung banget kakak Bilar tidak berhenti menerima terus transferan pahala kebaikan. Timpal warganet lain, ciri-ciri yang komen negatif belum pernah Umrah. Seharusnya kalaupun gak tahu setidaknya nanya dulu ke ke orang yang pernah. Tambah warganet yang berbeda. Jadwal tayang sinetron baru Lesti Kejora dan Rizky Bilar di RCTI disorot, fans Leslar tak sabar. Sinetron baru pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang akan tayang di RCTI dinanti-nanti penggemarnya. Sampai kini, jadwal tayang sinetron yang digadang-gadang berjudul Aku Mencintaimu karena Allah itu belum resmi. RCTI hanya menjanjikan jika jadwal tayang AMKA itu segera. Seperti dalam postingan at layar drama garis bawah RCTI, baru-baru ini. Akun resmi khusus sinetron dan FTV RCTI itu kembali memamerkan video pembuatan sinetron AMKA. Dalam tayangan video itu, terekam Lesti Kejora sedang berakting. Dia berjalan dengan akting mukanya sedih. Siapa nih yang udah gak sabar pengen liat at Lesti Kejora menghiasi layar drama Indonesia. Pantengin terus ya hanya di at officialer.cTI. Postingan itu juga mendapat komentar dari Lesti Kejora. Dia cuma berkomentar singkat, si uu, emoji hati, tulisnya. Postingan ini ramai komentar warganet, terutama fans Leslar. Mereka berharap jadwal resminya segera dirilis, tak senasib aktor Arya Saloka dan aktris Amanda Manopo. Sinetron Lesti Kejora bareng Rizky Bilar Banjir Pujian. Berbeda dengan Arya Saloka dan Amanda Manopo.